Pulau Serangan Bali dengan kulinernya Ada apa dengan Pulau Serangan Bali? Mau tahu selengkapnya? Klik dulu yuk subscribe-nya Jangan lupa klik tombol loncengnya Agar dapat video terbaru dari saya Gratis! Serangan adalah sebuah kelurahan dan pulau yang berada di wilayah kejamatan dan pasar selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia Pulau yang terletak 500 meter di sebelah selatan pusat kota ini memiliki panjang maksimum sekitar 2,9 km dan lebar 1 km Dulu, Serangan adalah sebuah pulau yang terpisah dengan daratan Pulau Bali Tapi akhirnya dilakukan rekam masih sehingga menyatu Lokasi yang dikelilingi pohon mangrup ini sangat tampak indah dan menyejukkan jika pertama masuk pintu gerbang kawasan Berikut beberapa destinasi wisata yang bisa ditemui wisatawan di Pulau Serangan 1. Kampung Nelayan Nelayan sudah menjadi pekerjaan sebagian masyarakat Serangan sejak zaman kerajaan dulu Awalnya mereka adalah para nelayan yang berasal dari Makassar dan melaut sampai ke wilayah perairan Serangan Hingga kini, kecurunan para nelayan etnis logis masih tinggal dan berkembang hingga beberapa generasi yang menjadi penghuni tetap wilayah ini 2. Wisata Bahari Destinasi wisata Bahari di perairan Serangan memang tak kalah menarik dibanding wisata Bahari lain seperti di Musa Dua, Kuta, Ligian, Sanur, dan lain-lain Banyak pihak biru perjalanan mengantar tamunya atau wisatawan berkunjung untuk bermain aneka permainan wisata air seperti jet ski, parasailing, dan lainnya 3. Turtle Park Serangan Tempat ini terdapat aneka penyu dan pernak-pernik penyu Lokasi berada di Jalan Tukat Punggawa Selain Turtle Park ini, ada lagi pusat konservasi dan pendidikan penyu yang berada di kawasan Serangan yaitu di Jalan Tukat Wisata Turtle Park di Desa Wisata Serangan, Kecamatan dan Pasar Selatan, Bali Di tempat ini akan dilihat bagaimana proses dari penyu bertelur menetas menjadi tukit dan dewasa menjadi penyu Kawasan Serangan tidak terlalu luas sehingga tidak memakan waktu banyak untuk menuju satu tempat ke tempat lainnya 4. Adanya Pura Sakenan Pura ini dibangun sejak abad ke-10 Masihi oleh Empu Kuturan Bangunannya mengadopsi konsep yang dibawa dari Majapahit, Jawa Timur Pujawali atau Piodelan atau upacara kegamaan yang besar dilakukan setiap 210 hari Sekali atau bertempatan dengan Hari Raya Kuningan Pura Sakenan di Desa Serangan, Pasar Bali Pura Sakenan ini sering juga dijadikan tempat melakukan persembahyangan umat Hindu Karena Pura Sakenan syarat menyimpan sejarah, banyak wisatawan yang sering berkunjung dan mengabadikan dengan berkutu Masih berkaitan dengan sejarah, Pura yang satu ini sudah dibangun sejak sangat lama Tepatnya adalah sejak abad ke-10 Masihi Hingga saat ini Pura Kuna tersebut masih tetap digunakan untuk beribadah umat Hindu di Bali Pura Sakenan merupakan salah satu pura utama yang sangat penting terletak tepatnya di wilayah selatan Pulau Bali Tepatnya di barat laut pantai Serangan Bali Pura ini memiliki hubungan erat dengan sang Buddha yang disemayami di melinggih betara ide Sakyamuni Berbalut nilai sejarah yang kental menurut kisah lontar Dwi Jendratatuo menurutnya nama Sakenan berasal dari kata Sakyamuni Yang berarti langsung menyatukan pikiran Sedangkan menurut sejarah siwa Buddha arti kata Sakyamuni Yaitu nama asli dari sang Siddhartha Gautama Inti makna dari lontar tersebut adalah sebuah kekaguman dan keindahan tepi barat laut Serangan Dengan alam lautnya yang tenang bagi Dangyang Nirarta yang ketika pertama kali melihatnya Karena kekagumannya itulah beliau membangun tempat pemujaan sejati yang diberi nama Pura Sakenan Aktivitas menarik yang bisa dilakukan di Pulau Serangan Bali Namanya juga kawasan wisata tentu saja yang dicari adalah spot-spot menarik yang ada Selain itu sebelum berkunjung pastinya Anda akan bertanya-tanya Apa saja aktivitas menarik yang bisa dilakukan selama di pulau ini Nah jika Anda penasaran dengan hal tersebut informasinya ada di bawah ini Piknik bersama keluarga di sebuah pulau tentu saja tidak heran Jika salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan adalah piknik Nah di Pulau Serangan ini pun Anda bisa melakukannya Bahkan lokasi Pulau Serangan sangat cocok untuk digunakan piknik bersama keluarga Yang menarik lagi disini masih banyak lahan kosong yang bikin kelilingi spot-spot menakjubkan Memancing Tidak hanya piknik di pulau ini Anda pun bisa memancing Oleh karena itu jika Anda salah satu orang yang gemar memancing tentu saja akan cocok Jika datang ke lokasi tersebut Sejauh ini sudah banyak sekali yang melakukan pemancingan di sana Selain itu tidak jarang pulau wisatawan asik dengan perburuan belut laut mereka Camping atau berkemah Camping di kawasan yang menarik tentu saja adalah pilihan yang sangat bagus Terutama bagi mereka yang suka dengan wisata alam serba mengagumkan Nah di pulau ini juga Anda bisa berkemah dengan teman maupun keluarga Namun pastikan untuk menggunakan tena tropis dan berhati-hati saat menyalakan api unggun disini Mengingat ada banyak dahan dan daun kering Kuliner makanan laut Tempat ini selain sering dijadikan tempat untuk memancing dan belajar mengandari mobil Pulau Serangan Bali juga menyajikan kuliner olahan laut yang memikat selera Mulai dari ikan bakar segar, cumi hingga kerang dan udang saus palado disajikan disini Anda harus juga mencoba urap rumput lautnya yang segar Sangat mudah dijumpai di sepanjang jalan menuju desa adat selalu ada sajian ikan bakar yang dijejakan Bersepeda di medan yang menarik Bagi Anda yang suka bersepeda cocok juga berkunjung ke pulau serangan Karena Anda bisa puas dengan hobi Anda selama di sana Disini rute dan kondisi jalan untuk bersepeda masih cukup sepi sehingga sangat cocok Selain itu jalannya juga berkelok-kelok membuat permainan Anda pun semakin asik Bahkan bisa dikatakan cukup menantang Selain itu surfing dan main layangan juga bisa Anda lakukan disini Dan water sportnya juga sangat menarik untuk Anda kunjungi Lokasi Pulau Serangan Bali Kalau untuk lokasi serangan dan pulau Bali hanya dilintasi jembatan sepanjang 110 meter Sebenarnya pulau ini cukup mudah untuk dijangkau sehingga Anda pun tidak akan kesulitan Bahkan bisa disebut dengan lokasi yang cukup strategis Jika Anda membawa kendaraan Anda bisa masuk melalui pintu masuk di mana jalan tersebut ada di seberang lotemat Nah perlu diketahui lebih lanjut bahwa di Bali lotemat hanya ada satu tepatnya di jalan bypass murah rai Sangat menarik bukan berwisata di pulau serangan Bali Oleh karena itu bagi Anda yang kediamannya jauh dari Bali Jika sudah sampai di pulau Dewata pastikan untuk tidak melewatkan kawasan yang satu ini Apalagi mengingat lokasinya yang mudah dijangkau tentu akan sangat disayangkan jika Anda tidak mampir ke sana Nah itulah tentang pulau serangan Bali Semoga video ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Bye-bye